Sudara untuk ketiga kalinya sejak pecahnya perang Israel Hamas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB membahas konflik di Gaza. Indonesia kembali mendesak gencatan senjata dan menegaskan komitmen solusi dua negara. Berikut liputan VOE. Dewan Keamanan PBB di bawah presidensi Perancis menggelar pertemuan tingkat menteri soal perang Israel Hamas selasa 23 Januari waktu New York. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi termasuk yang hadir dan juga memberi keterangan kepada VOE. Ada juga 23 Menteri Luar Negeri yang hadir pada saat ini. Antara lain, tadi Perancis jelas, Rusia, Slovenia, Norwegia, Swiss, Austria, Spanyol, Hongaria, Turki, dan lain sebagainya. Dan tentunya di sela-sela pertemuan, saya juga melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri. Meneluh juga menyoroti penolakan belakangan dari pihak Israel soal solusi dua negara. Beberapa kali Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyebut mengenai masalah two-state solution dan kita juga lihat begitu statement itu ada, saya kira hampir semua negara di dunia itu menyampaikan dukungannya terhadap two-state solution termasuk yang baru-baru ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Isu pemerintahan di Gaza selepas perang dan solusi dua negara membuat Israel berseberangan dengan Amerika Serikat yang di bawah Jawa Biden juga menginginkan solusi dua negara. Saat menghadiri KTT negara-negara non-blok di Uganda, Sekjen PBB Anthony Guterres menyoroti banyaknya jumlah kruansi pilihan berjatuhan akibat perang Israel dan Hamas. Menurut Sekjen PBB, penolakan terhadap solusi dua negara tidak bisa diterima karena hal ini berarti semakin memperpanjang konflik yang mengancam keamanan internasional. Sebagian tokoh di Amerika Serikat kini juga menyaksikan solusi dua negara. Regardless of how popular it is, the reality on the ground is the two-state solution is dead. Something has to be done for the Palestinians. They've been abused, they've made into a weapon against Israel for 75 years now. That hasn't gotten anywhere. But the idea that you're going to reconstruct Gaza and build a state on that, I think defies reality. Tapi analis mencermati banyaknya tekanan internasional, tak hanya dari Amerika Serikat, tapi juga dari Uni Eropa serta Arab Saudi. Both of these parties are very important to Israel. The European Union, as a bloc, is one of Israel's closest allies. It's Israel's most important and biggest trade partner. Saudi Arabia, meanwhile, has been offering the possibility of full normalization with Israel. That's something that has been high on Prime Minister Benjamin Netanyahu's wish list for several years now. The Saudis say there will be no normalization. They also say they will not contribute to the reconstruction of Gaza after the war unless Israel agrees to this concept, this pathway toward a two-state solution. Pengamat mencermati isu solusi dua negara bisa kembali memecah pemerintah koalisi Netanyahu, terutama anggota kabinetnya dari sayap ekstrim kanan yang sama sekali menolak Palestina Merdeka. Dari markas PBB di New York, Randy Ucaksana dan tim VOA.